Intro Pada pertanyaan ini kita akan menggunakan prinsip dari persamaan log logaritma Di sini diketahui persamaannya adalah 4 log 2x kuadrat min 3x plus 7 sama dengan 2 Nah akar-akarnya adalah x1 dan x2 Yang ditanyakan adalah berapa 4x1 dikalikan x2 Penyelesaiannya Kita dapat mengurahkan terlebih dahulu Persamaan yang diketahui yaitu 4 log 2x kuadrat min 3x plus 7 sama dengan 2 Di sini kita samakan terlebih dahulu ini 4 log 2x kuadrat min 3x plus 7 sama dengan 4 log 4 bangkatkan 2 maka ini kita peroleh 2x kuadrat min 3x plus 7 4 kuadrat adalah 16 Maka di sini jadi kita nolkan ruas kanannya ini 2x kuadrat min 3x 7 kurangi 16 adalah min 9 sama dengan 0 Nah dari sini kita tentukan x1 dan x2 Menggunakan rumus ABC Ini A nya sama dengan 2 B nya sama dengan min 3 C nya sama dengan min 9 X1,2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4ac per 2a Di sini min 3 plus minus akar B kuadrat min 3 kuadrat min 4 dikali 2 8 dikalikan min 9 jadinya min 72 Per 2 dikali 2 Per 2 dikali 2 4 Ini sama dengan 3, kemudian X2-nya sama dengan 3 min 9 per 4. Ini jadinya min 6 per 4, jadinya adalah min 3 per 2. Kemudian yang ditanyakan adalah 4X1 dikalikan X2. Sama dengan 4, dikali 3, dikalikan dengan min 3 per 2. Sama dengan, ini dibagi 2, hasilnya tinggal 2. Jadinya 2 dikalikan min 9, sama dengan min 18. Selesai. Selesai.